Jaguar Jaguar merupakan spesies kucing liar yang menempati urutan ketiga kucing terbesar di dunia setelah singa dan harimau. Meski bukan yang terbesar jaguar adalah predator paling handal serta paling berbahaya dibandingkan keduanya. Jaguar memiliki gigitan yang sangat kuat yang mencapai 2000 PSI sebagai perbandingan kekuatan gigitan manusia hanya mencapai 160 PSI sementara harimau yang merupakan kucing terbesar di dunia hanya memiliki kekuatan gigitan sebesar 1050 PSI dengan kekuatan gigitan yang mencapai hampir 2 kali lipat gigitan harimau jaguar mampu memecahkan cangkang kura-kura. Cara mereka berburu adalah dengan menerkam leher atau tengkorak mangsanya yang dengan kekuatan gigitannya yang luar biasa jaguar mampu memecahkan tengkorak mangsanya hanya dalam satu gigitan. Itulah mengapa jaguar dijuluki sebagai jaguar yang berasal dari kata yawar yang dalam bahasa asli Amerika berarti membunuh dengan satu lompatan. Saat berburu, jaguar menggunakan strategi mengintip dan menyergap daripada mengejar mangsanya. Mereka berjalan dengan perlahan menyusuri jalan setapak mendengarkan dan mengintai sebelum pada akhirnya mereka bergegas menyergap mangsa. Jaguar menyerang dengan sangat cepat dari titik buta target. Kemampuan penyergapan spesies ini dianggap hampir tidak tertandingi di dunia. Jaguar memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga bangkai sebesar sapi dapat mereka angkut ke atas pohon untuk menghindar dari banjir. Bagi sebagian besar orang, jaguar dan macan tutul akan sulit dibedakan karena keduanya memiliki corak yang hampir sama. Keduanya adalah hewan yang berbeda jika diperhatikan dengan seksama, jaguar memiliki corak bulatan seperti mawar dengan titik hitam di tengahnya. Sedangkan macan tutul atau leopard memiliki corak seperti mawar tanpa titik hitam di tengahnya. Macan tutul memiliki ukuran paling kecil di antara 5 anggota kucing besar, yang dengan demikian jaguar memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan macan tutul. Menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tanah sebagai predator puncak di dunianya. Jaguar merasa tidak perlu menemukan keamanan atau menyembunyikan tangkapannya. Sedangkan macan tutul membawa mangsa mereka ke pohon untuk menjaga diri mereka agar tetap aman. Jaguar dan leopard memiliki habitat yang berbeda, jaguar hanya terdapat di Amerika Tengah dan Selatan. Sedangkan macan tutul tersebar mulai dari Afrika Asia dan Eropa. Seperti layaknya macan tutul, jaguar kadang mengalami melanisti alias kondisi di mana seluruh bulu mereka berubah berwarna hitam. Jaguar hitam biasanya berhabitat di pedalaman hutan. Hutan yang lebih gelap karena di sana mereka bisa lebih mudah untuk berkamuflase, dan sama seperti leopard hitam. Jaguar hitam juga disebut sebagai black panther. Tidak seperti spesies kucing pada umumnya, jaguar tidak takut terhadap air. Karena itu mereka lebih suka untuk tinggal di dekat air. Mereka adalah perenang handal yang gemar berburu ikan, kura-kura, dan bahkan aligator. Menggunakan rahang mereka yang sangat kuat untuk menembus tengkoraknya. Selain memangsa kura-kura dan aligator, jaguar bahkan memangsa anakonda yang merupakan ular terbesar di dunia, dengan ukuran yang bisa mencapai panjang 4,6 meter dengan bobot mencapai 70 kilogram. Anakonda yang berhabitat di Amerika Selatan, nyaris tidak mempunyai musuh di alam liar, dikarenakan ukurannya yang sangat besar dan berbahaya. Tetapi bagi jaguar anakonda adalah musuh favoritnya, memanfaatkan kelincahan dan gigitan super kuat. Jaguar bisa membunuh dan memangsa seekor anakonda dewasa, namun terkadang hal yang sebaliknya justru terjadi yaitu anakonda membunuh dan memangsa seekor jaguar. Selain berburu di air, jaguar juga memakan rusa, kapibara, tapir, dan sejumlah hewan darat lainnya. Di mana mereka lebih suka untuk menyergapnya di malam hari. Jaguar memiliki penglihatan malam 6 kali lebih baik dibandingkan manusia. Karena mereka memiliki jaringan mata reflektif. Mereka dapat melihat dengan cukup baik di dalam gelap, karena itu berburu di malam hari adalah metode operasi yang sangat mereka sukai. Jaguar adalah hewan soliter. Mereka hidup menyendiri, seperti harimau. Jaguar hanya akan bertemu dengan jaguar lain ketika mereka akan kawin. Mereka memiliki musim kawin yang berkelanjutan, rata-rata kehamilan akan berlangsung antara 93 hari hingga 105 hari. Setelah kawin betina akan melahirkan 2 hingga 3 anak. Anak-anak mereka akan disapih pada usia 3 bulan. Setelah berusia 3 bulan, akan mereka jaga disarang. Agar tetap aman dari para pemangsa. Setelah 6 bulan sang induk mulai mengajari anak-anak mereka cara berburu. Dan ketika telah berusia 2 tahun anak-anak itu mulai menjelajah sendirian.